Menghadapi pemilu 2024, media sosial menjadi sasaran satuan tugas Humas Operasing Mantap Brata Salawaku 2023-2024 untuk terus memantau konten yang mewarnai media sosial. Polres Maluku Tengah menilai potensi gangguan kaptifmas dapat terjadi karena adanya penyebaran konten-konten menyangkut Sara, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, berita hoax, black campaign, dan yang lainnya. Kasih Humas Polres Maluku Tengah Ibda Mapasini mengatakan potensi gangguan kaptifmas dapat terjadi disebabkan dengan adanya disinformasi di media sosial. Adanya informasi atau konten yang menyingkung Sara, ujaran kebencian, penghinaan, black campaign, atau hoax, dan lain-lain berpotensi menimbulkan gangguan kaptifmas. Upaya pemantauan media sosial atau patroli siber menjelang pemilu 2024 ini merupakan bagian dari strategi cooling system untuk menciptakan pemilu damai dan sejuk sehingga potensi-potensi gangguan kaptifmas dapat segera dicegah dengan langkah-langkah yang tepat. Dalam rangka cooling system jelang pemilu 2024, media sosial juga dimanfaatkan oleh Satgas Humas untuk menyampaikan imbauan, sosialisasi, dan untuk menyebarkan konten positif Polri dalam rangka menciptakan pemilu damai 2024. Tim Humas Polres Maluku Tengah melaporkan untuk Polri TV.